Oke Masro, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan CWATROGON di kesempatan kali ini Saya ingin mengajak sobat-sobat semua Buat kenalin motor Bodol ya, aliasnya motor bekas MOKAS Nah, motor bekas ini adalah CB100CC ya Aliasnya CB100E Aku dapat nih bentuknya seperti ini Masro Dengan harga yang menurut aku pribadi adalah sedikit mahal ya Karena itu harganya itu adalah 3,5 rupiah asik 3,5 juta gitu Masro Nah, dapat barang itu seperti ini keadaannya Aslinya itu warnanya itu adalah warna yang merah Masro Dan ini itu ada STNK, BBKB, lengkapis pokoknya Mati telat pajak itu sekitar tahun 2009 ya Ada BBKB, ada STNK gitu Masro Nah, BBKB STNK ini udah mati selama 9 tahun gitu ya Kenapa sih Masro kok terinspirasi ataupun membeli untuk motor CB ini? Karena saya itu adalah dulu-dulunya itu punya motor CB Warnanya itu adalah warna biru Masro Dimana motor CB tersebut itu adalah motor pertama saya Akan tetapi saya menjualnya di tengah perjalanan kehidupan saya Asik Bahasanya bro, bro, bahasanya bro Oke, wis, wis, wis Akhirnya saya mencari lagi untuk CB sebagai pengganti warna biru tersebut Akan tetapi saya mendapati CB ini warnanya merah Ya sudah, tidak apa-apa Yang penting bunyinya adalah motor CB100E Kalau kita tengok-tengok nih Masro Ini adalah motor CB dengan tahun yang agak muda itu katanya ya Saya tidak tahu secara persis Honda CB itu tahunnya berapa aja Mungkin buat sobat-sobat yang tahu tentang motor CB Bisa berkomentar di bawah video ini ya Ini katanya itu CB tahun 1981 Yang pasti lebih tua daripada sampean semua ya Karena sampean itu umurnya masih ABG Kalau dibandingkan dengan motor CB ini ya Oke, 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 oke Ini adalah keluaran CB tahun 1981 Kalau saya dulu itu punya CB adalah tahun yang 1974 ya Yang dimana kalau yang 74 itu Yang sebelah sini itu tidak ada sirip-siripnya Kemudian kop bagian atas itu tidak dipengah seperti ini ya Kalau ini sudah mengadopsi yang namanya mesin seperti mesin JL ya Sudah dipengah sebelah sini Jadi kop dan nokennya itu aliasnya templarnya itu bisa dibuka Dipenterlengin di bagian nokennya Bisa diparuh seperti motor tiga itu ya Kalau yang CB100E tahun 1974 Itu kopnya menyatu Masro Kopnya itu menyatu ini dan ini itu jadi satu Jadi tidak bisa dilepasin ya Itu adalah kalau yang tahun tua Sedangkan ini adalah tahun yang agak mudah mengadopsi dari motor JL ya Tapi ini adalah JL CB100E Nah, gimana sih bang cara membedakan antara CB dan juga GL ya Karena kedua motor tersebut itu basisnya sama dan mirip Nah, sobat itu langsung aja penterlengin nomor rangka atau nomor mesin ya Yang jelas adalah nomor mesin di bawah mesin dari motor CB tersebut Masbro Kalau Masbro nggak lihat di mana nomor mesinnya itu di bawah sini ya Blok magnet dan ini adalah blok tutup gearnya Tepat di sambungan sini itu ada nomor mesinnya Kalau sobat engine itu disitu ada nomor mesinnya Yang berbunyikan ataupun bertuliskan CB100E CB100E bla 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 sekian 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 gitu ya Kalau sobat sudah mengetahui disitu ada tulisannya CB100E Berarti motor tersebut atau motor sobat tersebut itu adalah JL motor CB ya Nah, sekarang tinggal mencocokkan antara nomor mesin dan juga nomor rangka Kalau nomor mesin itu disini yang bertuliskan itu CB Kalau CB125 Biasanya tulisannya itu adalah CB125E Sedangkan kalau yang motor CB100 seperti ini Dia bunyinya adalah CB100E ya Untuk nomor rangkanya sobat bisa tilik disini Ini adalah nomor rangka dari CB tersebut Masbro Ini nomor rangka Sedangkan itu adalah nomor mesinnya Kemudian kalau sobat itu beli motor CB Pastikan ya Kalau sebelah sini itu tidak ada yang sambungan Karena biasanya itu kalau CB ada yang sambungan ya Jualannya mungkin seperti itu Hanya jualan nomor depan dan nomor mesin saja Jadi untuk merealisasikan motor CB tersebut Dengan berbagai sambungan-sambungan ya Kadang kalau orang jual motor CB itu cuma rangka depan Sama nomor blok mesinnya saja Tapi kalau mulus seperti ini Ini kategori mulus ya Tidak adalah selasan Berarti ini adalah original buat sasis dari CB ini ya Masbro Jadi tidak pernah dipotong-potong Tidak pernah dirombak-rombak gitu Kalau untuk urusan tanki Kemudian urusan jog dan pernak-pernik yang lainnya Itu bisa menyusul ya Untuk shockbackernya ini adalah memakai shockbacker dari motor Pro Alasnya GL Pro Neotec ya Modelnya seperti ini Buat mas bro semua pasti sudah paham ya Yang namanya shockbacker Pro Kalau untuk shockbacker belakangnya sendiri Saya kurang paham Entahlah pakai apa Aku juga tidak begitu terlalu ngurusin mas bro Untuk armnya masih original CB Rangkanya CB Kemudian engine-nya CB Kemudian shockbackernya yang bukan CB ya Karena walaupun shockbacker depan itu memakai CB Kayaknya sudah tidak weleh-weleh lagi ya Karena sudah termakan dengan usia Asoknya sudah tidak ada Kemudian mungkin ada aksesoris yang lainnya juga Seperti slongsong dan lain-lain Mungkin sudah Susah untuk mencarinya ya Walaupun ada itu harganya selangit mas bro Ya begitulah dilema tersendiri Mungkin maka dari itu Mungkin ini shocknya diganti sama Pro Kemudian ada sakram juga Jadi tidak menggunakan tromol lagi untuk motor CB ini mas bro Kalau standar CB itu biasanya depan itu tromol Belakang juga tromol Kalau menurut mas bro mungkin ada motor CB yang cakram Bisa cerita-cerita sedikit ya Kalau setahu saya sih motor CB itu Pakainya rem tromol semua ya Baik untuk depan maupun belakang Untuk pengapiannya ini pakai apa bang? Kok CB-nya itu masih hidup ya? Ini CB-nya pengapiannya itu pakai pengapian dari motor Grand Ataupun GN5 Jadi ini pakai pulser Akan tetapi kemungkinan ini pulsernya itu dari krukas Atau mungkin dari sini ya Ini kurang paham karena saya belum mencoba untuk membuka-bukanya Karena motor ini baru saja sampai di sini itu tadi malam mas bro Dan ini baru di review untuk sore harinya ya Karena cuacananya itu agak-agak mendungi mana gitu Oke mas bro Ini merupakan motor klasik Dan sebagai motor nostalgia saya ya Dimana saya sedang pengen buat motor CB Maka dari itu saya membeli motor ini Buat reading Buat teman jalan-jalan saya Seperti ini kondisi kalau lihat dari belakang ya Ini dari belakang Ini kenal potnya udah full bobokan Full bobokan Jadi suaranya itu ber-ber Ini dari belakang Kemudian ini dari depan Tampangnya seperti ini Untuk motif tankinya itu Golpaon mas bro Permatakan satu Matakan satu cuy Anjay Ini untuk motif dari box sampingnya Dan sepertinya ini yang punya udah Mumet ya Akhirnya modifikasi Dengan corak box samping seperti ini Kalau untuk box samping itu sebelah kiri Itu udah croak mas bro Yang penting hanya untuk sekedar Kewes-kewes ya Kalau semua barang di CB ini bukan original Yang bukan original yang pasti Setahu saya itu adalah Jok Slebor Sama box samping mungkin Saya kurang klop dengan box sampingnya Ini kurang kecil kalau menurut saya Kalau motor CB itu biasanya box sampingnya itu agak kecil ya Kalau ini agak gede mungkin karena box sampingnya itu variasi Jadinya seperti ini Oke weslah horopopo Sehingga penting bagaimanapun juga motor CB Itu walaupun prekele ya Walaupun bodol Dia tetap masih jadi incaran orang-orang Maka dari itu nih Buat mas bro yang punya motor CB Mesti diuring-uring Mesti dirawat Ingat Mesinnya itu tetap original Jangan diganti dengan tigger atau apa Karena Nuansa CB-nya itu akan hilang mas bro Mengadari itu Buat mas bro yang punya CB Tetap motornya CB Mesinnya CB Jangan pakai tigger Kemudian tanknya CB Pokoknya Aku suka sih sebenarnya Bannya itu gak terlalu yang gede-gede banget Aku suka yang cungkring Jaga shockbackernya juga gak Suka yang gede-gede Cukup Shockbacker Pro aja Udah Udah just gitu lah Kalau menurut saya pribadi Kalian Pakai shockbacker JL yang 100 Itu akan lebih Terasa Semrindil ya Oke mas bro Hanya segitu aja Untuk Segedar Review motor CB Mungkin buat sobat-sobat Yang punya motor CB di rumah Bisa Komentar Di kolom komentar Tentang curhatan motor CB sobat Warna apa sih Motor CB di rumah Kalau aku Punyanya warna merah Mungkin nih Kedepannya mau di Renovasi ya Mungkin agak Sedikit Beli senong gitu lah Tidak Tidak reparasi total sih Hanya sedikit Sentuhan-sentuhan Poles Biar agak sedikit Kinclong Oke Yowis Koyongono wae Wisore ya mas bro Hanya sekedar Berbagi mengenai motor CB Semoga Bermanfaat Buat mas bro semua Mengenai pecinta CB Thanks buat mas bro Yang udah nyimak Video ini Dari awal hingga Akhirin video Dan jangan lupa Untuk like, comment, dan subscribe-nya Thanks buat semuanya Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wais Wawahmatullahi wabarakatuh Wawahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton